Pemirsa Lapas Kelas 2A Pontianak memfasilitasi warga binaannya untuk berkomunikasi dengan keluarga saat Hari Raya Dovitri dengan memanfaatkan fasilitas video call. Fasilitas video call ini berlangsung semenjak adanya penghentian kunjungan yang sudah berjalan beberapa waktu lalu demi mencegah penyebaran COVID-19. Kepala Lapas Kelas 2A Pontianak Farhan Hidayat menjelaskan penghentian kunjungan ini sampai batas waktu yang belum ditentukan. Sehingga di Hari Raya yang biasanya dilakukan kunjungan juga ditiradakan. Tapi pihak Lapas tetap menerima titipan makanan dari keluarga untuk warga binaan. Untuk mengobati rasa rindu pada keluarga, pihak Lapas pun telah menyiapkan beberapa unit komputer dilengkapi webcam yang bisa dipakai secara bergantian oleh para warga binaan untuk menghubungi sanak saudaranya. Komunikasi daring ini diberlakukan setelah dihentikannya kunjungan keluarga warga binaan Lapas demi mencegah penyebaran COVID-19. Nah, untuk mengganti kunjungan ini kita siapkan video call. Alhamdulillah ini juga mungkin ya karena ada video call ini mereka juga menjadi tenang. Jadi untuk mengobati apa yang mengobati? Ya, untuk mengobati kerinduan mereka kita fasilitasi dengan video call. Farhan mengaku para warga binaan dapat memahami kondisi ini sampai saat ini juga dan menyebut kondisi Lapas masih tetap aman, tertib dan kondusif. Molit Pond TV memberi tekan.